masak topping mie ayam hanya pakai magicon kalau kalian anak kos wajib banget tonton video ini sampai selesai ya guys jangan lupa di recook Halo guys kembali lagi dengan channel aku ya by the way ini adalah hari weekend dimana pak su libur kerja ya guys artinya dia libur gak ngantar gitu jadi disini aku ngajakin pak su untuk belanja nah disini aku beli beberapa bumbu daging dan juga sayuran ya guys karena kita niat pengen masak sendiri ya guys nah untuk kalian yang ingin tau bagaimana aku cara masak topping mie ayamnya ikuti video ini sampai selesai oke lanjut disini langkah pertama kalian siapkan minyaknya kurang lebih 2 sendok makan seperti ini ya guys nah disini aku langsung tuang ke dalam magicon ini aku pakai magicon miyako yang kecil ya setelah daging sudah dicuci bersih disini aku pakai saori saus lada hitam aku pakai setengahnya aja ya guys by the way ini daging dada sama sayap ya guys semuanya setengah kilo sambil nunggu marinasinya disini aku siapkan bumbunya ya yaitu ada daun salam 2 lembar 3 siung bawang putih 2 siung bawang merah sedikit cahe dan sedikit lengguas disini aku pakai setengah sendok makan garam himalaya dan juga setengah sendok totole kaldu jamur disini aku marinasinya gak terlalu lama ya guys paling 2-3 menitan aja yang penting kira-kira udah agak meresap ya langsung aja dicambulungin ke dalam magicon yang udah kita isi minyak tadi guys selanjutnya diaduk-aduk agar minyaknya itu tercampur dengan dagingnya ya guys sekiranya udah merata jangan lupa dinyalakan ke tombol cooking ya guys tunggu beberapa menit kemudian setelah kurang lebih 6 menitan seperti itu disini aku bolak-balik aku campur-campur biar nanti matangnya rata ya guys langkah selanjutnya langsung dituangin air untuk takarannya disesuaikan aja dengan banyaknya daging pokoknya sampai dagingnya itu tenggelam seperti ini ya guys selanjutnya tinggal diaduk-aduk rata sebentar lalu ditutup lagi dimasak sampai ke setengah matang setelah dimasak kurang lebih 15 menit lanjut dibuka dan dicek ya guys apabila tekstur dan kematangannya udah seperti ini jangan lupa diolak-alik diaduk hingga merata setelah udah setengah matang seperti ini ya guys tinggal dilanjutin aja ditambahkan bumbu-bumbu yang udah kita siapkan tadi guys itu ada salam ada daun jeruk bawang merah bawang putih garam dan kaldu jamur ya selanjutnya aku tambahin jamur benih ya guys ini opsional jika kalian punya bisa ditambahin kalau gak punya gak apa-apa disegip aja setelah itu jangan lupa untuk jamurnya ini kita kelem-kelemin gini ya biar bisa terendam dengan kuah dagingnya guys disini aku tambahin bawang bombay 1 biji ini opsional guys bisa dikasih ataupun enggak bebas ya step selanjutnya jangan lupa ditambahkan sauri yang tadi ya jadi setengahnya tadi ditambahkan lagi ke sini biar rasanya lebih mantul ya guys setelah itu jangan lupa diaduk-aduk seperti ini ya guys agar saurinya itu tercampur dengan airnya tapi upayakan untuk jamur sama bawang bombay tetap di atas ya guys agar dagingnya di bawah itu tetap empuk dan mateng sempurna selanjutnya ditutup dan dimasak hingga air mendidih setelah kita masak kurang lebih 5 menitan jangan lupa di cek ya guys apabila udah mendidih seperti ini lanjut diaduk-aduk sampai merata agar jamur dan bawang bombay ikut mateng ya guys disini teman-teman juga bisa cek dagingnya apakah udah mateng apa belum dan jangan lupa cek rasa ya ada yang kurang apa teman-teman bisa tambahin nah karena menurut aku di lidah aku terlalu asin dan kurang manis disini aku tambahin kecap manisnya 1 sendok makan lagi ya guys lanjut aduk-aduk sampai kecapnya itu merata dan setelah ini kalian juga bisa cek lagi ya guys cek apakah udah sesuai dengan lidah kalian apa belum berhubung rasanya masih agak kurang disini aku tambahin 1 sendok makan kecap manis lagi ya guys lanjut diaduk-aduk biar semuanya rata jadi total kecap kita pakai 3 sendok makan ya guys nah setelah semuanya udah masuk kita tutup lagi masak hingga mendidih dan dagingnya empuk setelah kurang lebih 8 menit kita masak hasilnya seperti ini ya guys mendidih dan aromanya pun wangi nah disini teman-teman bisa cek dagingnya tinggal disesuaikan aja tingkat kematangan dan keempukan sesuai dengan selera teman-teman ya guys nah disini aku cek dia udah empuk banget sudah bisa dimakan ya jamurnya juga sudah mateng dan tara ini udah mateng ya guys jadi langsung kita angkat aja kita pindahin ke dalam wadah siap disajikan selamat mencoba semoga berhasil ya sayang-sayangku bye-bye ketemu lagi di next video selamat mencoba